Intro Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang saat ini ramai diperbincangkan antara Lesti Kejora dan Rizky Bilar ditanggapi pihak Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Komisi Penyiaran Indonesia mengatakan akan menindak tegas terkait adanya artis yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Selain itu, Komisioner KPI Nonung Rodiah mengatakan jika ada stasiun televisi dan radio menayangkan pelaku KDRT bagaimana terkait persepsi publik Nonung menegaskan jika nantinya persepsi publik terhadap pelaku KDRT akan dimaklumi lantaran kekerasan dalam rumah tangga dianggap bisa ditoleransi Kalaupun nanti stasiun televisi maupun radio menghadirkan pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan dijadikan pengisi program presenter atau apapun begitu nantikan ada persepsi di publik pelaku KDRT ini kan kejahatan biasa-biasa saja kejahatan yang bisa dimaklumi bisa ditoleransi dan lelumrah ucap Nonung Hal ini dikarenakan pihak stasiun televisi ataupun radio menayangkan pelaku KDRT yang masih bisa bebas warawiri di televisi hingga radio karena pelakunya masih bisa warawiri di televisi bisa kemudian baik-baik saja dipuji-puji fan-nya ucapnya dirinya juga menegaskan jika hal ini untuk memberitakan edukasi kepada publik jika tidak ada toleransi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga kita harus memberikan edukasi kepada publik bahwa tidak ada toleransi kepada pelaku kekerasan rumah tangga tutur Nonung pernyataan ini disampaikan beberapa saat yang lalu dirinya juga mengatakan hal ini bagi siapapun publik figur yang melakukan KDRT Nonung juga menegaskan jika dirinya tegas dan sudah menyampaikan hal ini kepada jajaran direksi berbagai televisi dan radio sangat tegas dan itu komitmen bersama ini sudah disampaikan ke jajaran direksi tutur Nonung begitulah informasinya jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya Terima kasih telah menonton